Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel youtube sahabat kesehatan kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang cari tau yuk, apakah penyakit gula itu bisa disembuhkan? pasti penasaran kan? tonton video ini sampai habis ya yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini caranya dengan klik subscribe, like and share anda yang saat ini menderita penyakit gula atau diabetes atau ada dari keluarga anda yang mengidap penyakit ini mungkin sering bertanya apakah penyakit gula atau diabetes bisa disembuhkan di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa penyakit gula atau diabetes tidak mungkin disembuhkan penyakit gula atau diabetes adalah penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula di dalam darah kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak dapat memetabolisme gula darah akibat kekurangan hormon insulin tumbukan gula darah tersebut memicu gangguan pada organ tubuh dan menimbulkan sejumlah gejala khas diabetes seperti mudah lapar mudah haus, sering buang air kecil dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas gejala lain yang bisa timbul adalah mudah lelah, gatal di area kemaluan, luka yang sulit sembuh dan gangguan penglihatan lalu sebenarnya, bisakah penyakit gula atau diabetes itu disembuhkan? berikut adalah penjelasan tentang apakah penyakit gula atau diabetes itu bisa disembuhkan atau tidak dokter jarang menyebutkan kata sembuh pada penderita diabetes karena memang penyakit tersebut tak bisa sembuh namun, diabetes bisa sembuh dalam arti kadar gula darah stabil dan terkontrol inilah yang merupakan tujuan pengobatan penyakit gula atau diabetes dengan demikian, penderitanya bebas dari gejala, terhindar dari komplikasi yang berat dan pada akhirnya dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa gangguan penyakit ini supaya gula darah stabil serta penyakit terkontrol ada beberapa cara yang bisa dilakukan kira-kira, cara apa saja ya? yang pertama adalah mengatur pola makan langkah pertama dalam upaya mengontrol penyakit gula atau diabetes adalah mengatur pola makan Anda perlu membatasi asupan karbohidrat terutama karbohidrat sederhana seperti nasi atau roti putih dan menggantinya dengan karbohidrat komplek yang tinggi serat seperti nasi merah, sayur, gandum, dan sebagainya penderita diabetes atau penyakit gula juga harus menjaga asupan lemak lemak yang harus dikonsumsi adalah lemak tak jenuh yang berasal dari ikan, kacang-kacangan, atau minyak zaitun yang kedua adalah rutin berolahraga sebuah penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik secara rutin dapat menurunkan resiko terjadinya diabetes tipe 2 penderita diabetes yang rutin berolahraga akan membantu mengontrol kadar gula darah sehingga mengurangi kejadian komplikasi olahraga yang dianjurkan adalah olahraga aerobik seperti berenang, jalan kaki, atau bersepeda serta dilakukan sebanyak 5 kali seminggu selama 30 menit setiap sesinya yang ketiga adalah jaga berat badan penderita diabetes umumnya akan mengalami penurunan berat badan sehingga badannya akan tampak menyusut namun tidak sedikit juga penderita diabetes yang mengalami obesitas obesitas merupakan faktor resiko diabetes pada penderita diabetes yang obesitas berat badan harus diturunkan hingga mencapai bobot ideal caranya adalah dengan 2 poin di atas yaitu mengatur pola makan dan olahraga secara rutin yang keempat adalah minum obat penurun gula darah apabila dengan 3 cara di atas gula darah belum terkontrol atau kondisi diabetes sudah sampai menimbulkan gangguan organ dokter akan menyarankan konsumsi obat penurun gula darah atau insulin jenis, dosis, dan aturan pakai obat tersebut akan ditentukan berdasarkan kadar gula darah adanya penyakit lain selain diabetes serta fungsi organ tubuh yang lain selain itu Anda pun dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan gula darah rutin untuk mengetahui apakah gula darah sudah terkontrol atau belum itulah tadi ulasan tentang apakah penyakit gula darah atau diabetes itu bisa disembuhkan atau tidak jawabannya adalah tidak namun penyakit gula atau diabetes dapat dikontrol dengan cara melakukan pola hidup sehat dan pengobatan yang tepat yuk cegah penyakit gula atau diabetes dengan pola hidup sehat sekian informasi dari sahabat kesehatan semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati